Pemirsa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur atas perkara pembunuhan dini Serafrianti. Dan berikut perjalanan kasus ini hingga akhirnya Ronald Tanur di vonis bebas. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk Gregorius Ronald Tanur menuai kontroversi. Hakim membebaskan anak dari mantan anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur itu dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, dini Serafrianti. Kasus pembunuhan yang dilakukan Ronald terhadap dini terjadi pada selasa 3 Oktober 2023. Mereka berkarauke dan meminum minuman beralkohol hingga mabuk berat. Ketika hendak pulang, Ronald melakukan penganiayaan hingga melindas dini menggunakan mobil. Akibat perbuatannya, dini mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun ahas, nyawanya tak tertolong. Setelah melalui berbagai pemeriksaan, Jaksa menuntut Ronald dengan pidana penjara selama 12 tahun dan diwajibkan membayar restitusi kepada ahli waris korban sebesar Rp263 juta. Pada 24 Juli 2024, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erin Tuah Damadik, menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Juli 2024, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erin Tuah Damadik. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erin Tuah Damadik, menyatakan